Aksara, Kanal Cerita Inspiratif Di atas gundukan sampah, aku tak pernah berpikir kapan jalanan berlubang ini seperti semula. Aku tak hirau di mana para pejabat itu singgah. Aku tak cukup melansir siapa otak utama yang ingin membangun gedung di tengah kota. Aku tak pernah menaksir berapa biaya membangun hotel yang menjulang angkasa. Aku tak kuasa mencari siapakah pelaku kekerasan di sudut timur tengah. Aku tak pernah mendengar desahan nafas orang yang sedang bersenggama di ruang tengah. Aku tak pernah disapa oleh orang yang dianggap mereka kaya. Kekayaan yang menjadikan kesulitan di akhir ajalnya. Aku masih asing dengan meja dan kursi yang tertata di atas jubin putih yang sepi sampah. Di bawah atap penuh lukisan warna. Aku belum sempurna membantu mengumpulkan rupiah. Hanya yang terfikir, besok makan apa? Hariku hanya bersimpuh layu di atas gundukan sampah. Mengais catatan bekas yang tak jelas siapa pemiliknya. Di tepi lampu merah, untukmu anak jalanan. Baik-baik bulan Juni lalu, melihat mereka mendewakan gedung ternama yang dirasa nyaman laksana mal di jantung kota. Seribu harap jalan hidup seakan tercapai dari sana. Menuju rangkai asa yang tak kunjung reda. Manusia-manusia itu tetap setia menunggu di tepi lampu merah. Menatap pergantian lampu hijau, kuning, dan merah. Mengamati lalu lalang ratusan nafas yang mengenakan putih dan merah. Raut kusam itu menjulurkan jemarinya pada setiap pengendara dari segala arah. Matanya menatap dalam ribuan pasang mata. Sambil menunggu selembar ilmu yang tak pasti. Kapan bisa mendapat gilirannya. Tangan kotor itu tiap hari hanya duduk di tepi trotoar, menghitung rajehan usang penuh gembira. Laksana Pena Bertahun-tahun belajar di padang gersang menanti kesejukan yang tak kunjung datang untuk meneguk setetes madu yang dibawa kabur burung ke podang menuju sarang yang diliputi kehijauan. Kata bangsawan jiran, negeri ini selaksa zamrut katulistiwa menyimpan ragam emas, perak, batu permata, menampakkan sinar yang terpajang dalam Lazuardi. Tapi lah entah, puluhan tahun diajak mengenal Tuhan yang maha, watak itu tetaplah sama seperti sedia kala. Karena gaya mengenal di belantara ini laksana Pena tanpa tinta, digoreskan tak bisa membekas, ditulis tak mengeluarkan warna, yang ada hanya wujud busa yang tak lagi menorehkan makna. Dimana nurani itu? Menerawang purnama di malam sunyi, kupanjatkan rasa di tengah sepoi yang menerjang ilalang. Kulihat daun-daun mengayun, mengagung kebesaranmu. Membaca istighfar untuk negeri yang sesak dan gusar. Menangis lirih bersama keluarnya embun. Semut-semut itu tetap menyapa, lekat bersama tubuh yang merayap. Meski hakikat punya masalah yang tersirat, egonya masih bersandar dalam peka sahabat. Dimana nurani itu? Apakah masih percaya tentang sebuah karma? Apakah tetap dungu dengan keadaan? Suatu saat, entahlah, esok, lusa, atau kapan, nurani itu bergentayangan, menagih dalam jawaban. Manusia Langka Hasrat memeluk bulan di malam pertama, rasanya berat untukku lepas. Manus ucap mengajakku bercumbu mesra, berlama-lama tinggal bersama di semak belantara. Kala disebut sebuah nama itu, getar otakku tak kuasa menahan lemas. Hai manusia Langka, dari mana kau terlahir? Kau mampu berpikir mengajak juta nyawa tanpa sedetik bergerak. Manusia Langka tidak keru cemas mewarna muka. Liku hujat menyayat hati di tepis memakai senyum. Manusia Langka Jiwaku terasa damai setiap kau sapa. Batinku merindu saat merasa sepi di tengah keramaian. Aku percaya bahwa kau manusia Langka diukur oleh nominal apapun tak bisa menjamah. Meski telah tiada, jasadmu tetap wangi menempel di dinding-dindingmu shola. Huruf Tegak Semenjak aku mengenalmu, aku mulai merasakan ada dalam hidup. Hidup lantaran mengenalmu dalam pancaran ilmu dan guratan laku. Setelah lama bersamamu, kebodohanku perlahan menepi. Kegelisahanku seakan menghilang. Sesudah nyaman denganmu, lahir getaran cinta yang ngesungguh. Mulutku tak hentinya menyebut. Otakku tiada puas hingga terdiam, mengeja huruf-huruf setelahmu. Engkau mengawali dari deretan huruf, tersusun rapi menimbulkan makna, tertulis indah menjadi barisan kata. Tanpa engkau, semua tak akan ada yang pasti. Tanpa engkau, kepastian sebuah makna mustahil akan diraih. Karena engkau, melengkapi susunan kata, menjadi berarti. Huruf tegak, namamu selalu ada di permulaan, dikaji anak-anak dalam musola dan pengajian. Terima kasih. Harus dari mana aku ungkapkan, apapun ucap tak mampu menembus semua kebaikan. Puluhan tahun engkau tak bosan, menemani ratusan karakter berbeda tujuan, pribadi-pribadi yang tak pernah lelah menebar kedamaian. Mengajak jiwa menuju tabiat kebajikan. Melarang setiap peserta kecil kejurang yang tersesat. Wahai jiwa yang menenteramkan, engkau yang pertama kali mengajarkan huruf tegak, hingga huruf yang bertitik dua di bawah. Tanpa engkau, aku tak bisa apa-apa. Tanpa engkau, aku tak berguna bagi siapa-siapa. Hanya doa terpanjat, agar engkau tetap baik-baik saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.